Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan Kita bahas mengenai Interpelasi kepada Pak Anies Basmilan karena Kemarin teman-teman Beberapa orang ini melakukan demo Aksi demo Tujuan demo itu adalah meminta DPR Untuk melaksanakan hak Interpelasi kepada Anies Baswedan terkait Rencana Pak Anies yang akan Menyelenggarakan lomba Balap mobil listrik Formula E Kalau kita lihat teman-teman sebenarnya program itu Dirancang sebelum ada pandemi Virus Corona Jadi ada di tahun 2020 Nah sebelum ada Corona memang itu sudah Menjadi pembahasan dan akan diselenggarakan Namun karena ada pandemi seperti ini Maka pelaksanaan Formula E itu tertunda Dan rencananya di tahun 2022 Itu akan diselenggarakan Formula E Namun di luar sana teman-teman Ada beberapa orang yang melakukan demo Inti demo itu adalah Meminta keterangan Pak Anies Baswedan Mengenai Formula E Dengan menggunakan hak Interpelasi anggota DPR Hak interpelasi itu adalah hak Meminta keterangan kepada Pak Anies Baswedan Supaya menjelaskan program Terkait Formula E Nah teman-teman ada beberapa Anggota DPR yang sepakat Ada yang juga tidak sepakat Tapi banyak yang tidak sepakat Kalau itu Dilaksanakan hak interpelasi Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita teman-teman Dari CNN Indonesia Demo interpelasi Anies Soal Formula E Berakhir ricuh Jadi hari ini teman-teman Ada demo lagi Kalau kemarin itu ada banyak Karangan bunga Karangan bunga itu intinya adalah Supaya DPR mengelar Hak interpelasi Lalu yang menjadi pertanyaan adalah Siapa orang-orang yang Begitu greget untuk Mengadili Pak Anies Lewat hak interpelasi Anggota DPR Oke teman-teman kita baca berikutnya Unjuk rasa yang dilakukan Puluhan orang dari masa Yang bergabung dalam Forum Masyarakat Untuk Keadilan Formula Berakhir Ricuh Demo interpelasi Gubernur DKI Anies Baswiran Terkait Formula E Itu digelar di depan Komplek Balai Kota DKI Jakarta Senin 6 September 2021 Awalnya Kericuan dimulai Saat aparat kepolisian Mulai membubarkan Kerumunan masa aksi Polisi meminta Agar masa segera Membubarkan diri Karena alasan pandemi COVID-19 Tak terima Cekcok antar Masa dan aparat Tak terhindarkan Masa kemudian Terlibat aksi saling dorong Dengan aparat Jadi masa itu Sebenarnya tidak banyak Teman-teman Tidak sampai Ratusan orang Tetapi ini Cukup Membuat Pak Polisi Memubarkan Kegiatan mereka Karena Hari ini masih pandemi Virus Corona Kami mau audensi Kami mau audensi Jangan halangi Kata salah seorang Masa dari Formula Polisi sempat Menangkap Salah seorang Aksi Masa Tapi dihalang-halangi Oleh rekannya yang lain Salah seorang Aksi Masa Yang ditangkap Meminta Dilepaskan Karena ingin bertemu Dengan perwakilan DPRD Terkait Interpelasi Ke Anisba Sweden Ketegangan Akhirnya Meredah Setelah Lima orang Perwakilan Masa Akhirnya Diizinkan Beraudensi Dengan DPRD Dalam Aksinya Masa Menuntut Agar DPRD DKI Jakarta Segala menggelar Interpelasi Ke Anis Terkait Gelaran Formula E Mereka Maha poster Bergambar Anis Dan meminta Agar mantan Mendikbut Periode pertama Presiden Jokowi Itu segera Diadili Jalankan Hak Interpelasi Dan Adili Anis Jadi Pak Anis Mau diadili Salah satu Peserta Aksi Masa Tasa Mengancam Akan terus Melakukan Aksi Unjuk Rasa Hingga Seluruh Fraksi DPRD Menyetujui Interpelasi Terhadap Anis Yang Minta Anis Menjelaskan Secara Transparan Duduk Perkara Terkait Gelaran Formula E Kita Akan Melakukan Aksi Ini Terus Menerus Secara Bergelombang Sampai 7 Fraksi Menyetujui Hak Interpelasi Untuk Anis Basvidan Dan Menjelaskan Kepada Warga DKI Kata Dia Nah Itu Teman Teman Terkait Beberapa Orang Yang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Yang Intinya Adalah Meminta Kepada Anggota DPR Untuk Menyelenggarakan Hak Interpelasi Hak Minta Keterangan Kepada Pak Anis Basvidan Terkait Rencana Kegiatan Melaksanakan Formula E Jadi Formula E Itu Adalah Lomba Balap Mobil Listrik Yang Kemarin Sudah Diprogramkan Pak Anis Basvidan Jadi Sebelum Ada Corona Program Sudah Direncanakan Namun Ini Menjadi Terhalang Karena Ada Pandemi Virus Corona Dan Ini Dimanfaatkan Orang-orang Yang Mungkin Ini Kritis Atau Tidak Suka Kepada Pak Anis Basvidan Melakukan Aksi Unjuk Rasa Dan Ini Teman-teman Menarik Karena Nama Pak Anis Basvidan Ini Adalah Nama Yang Cukup Populer Gubernur DKI Jakarta Apalagi Nama Pak Anis Basvidan Itu Disebut-sebut Sebagai Calon Presiden Yang Diperhitungkan Karena Selain Pak Anis Itu Sebenarnya Ada Nama Ganjar Ada Rituan Kamil Ada Puan Maharani Ada Pak Prabowo Subianto Nama-nama Yang Saat Ini Sedang Tersiar Di Beberapa Media Intinya Pak Anis Basvidan Salah Satu Kandidat Calon Presiden Calon Kandidat Karena Memang Beberapa Orang Mengusulkan Supaya Pak Anis Ini Maju Di Pilpres 2024 Mendatang Nah Secara Politik Tentu Ini Dimanfaatkan Oleh Orang-orang Yang Mungkin Berseperangan Dengan Pak Anis Menjikal Pak Anis Supaya Tidak Maju Dalam Gelaran Pilpres Di 2024 Ini Kalau Kita Melihat Dari Isi Politik Karena Saat Ini Memang Saat Yang Cukup Penting Dalam Rangka Untuk Mengusung Untuk Menyuarakan Calon Presiden Dan Pak Anis Basvidan Adalah Salah Satu Orang Yang Diunggulkan Di Beberapa Survei Sebagai Calon Presiden Yang Kuat Di Samping Ada Pak Prabowo Di Tuan Kamil Atau Ganjar Pranowo Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh